Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan JIT 21 Munenori memang bukan orang yang keras tata tertibnya, tapi ia biasa berpegang teguh pada sopan santun. Sekarang pun, seperti biasanya, ia duduk dengan gaya resmi yang keras itu. Kadang-kadang Hyogo kasihan kepadanya, Otsu tanya Munenori, yang seakan diingatkan kepada Otsu karena kedatangan Hyogo itu, sudah kembali. Dia cuma pergi ke tempat suci Hikawa, seperti seringkali dilakukannya. Dalam perjalanan pulang, dia biarkan kodanya berkeliling sesuka hati sebentar, engkau pergi mencarinya betul, paman, Munenori diam saja beberapa waktu lamanya. Cahaya lampu lebih menegaskan raut mukanya, dengan bibirnya yang dirapatkan itu. Aku prihatin juga ada wanita muda tinggal di tempat ini tanpa batas waktu. Kita tidak tahu, apa yang mungkin terjadi. Aku sudah minta Sukukuro mencari kesempatan untuk menyarankannya pergi ke tempat lain, dengan nada sedikit merenung. Hyogo berkata, saya diberitahu, dia tidak tahu mau kemana. Perubahan sikap pamannya ini mengherankannya, karena ketika Sukukuro membawa pulang Otsu dan memperkenalkannya sebagai wanita yang pernah melayani sekis husai dengan baik, Munenori menerimanya dengan hangat dan mengatakan Otsu bebas untuk tinggal di situ semaunya. Apa paman tidak kasihan kepadanya? Tanyanya, ya, tapi pertolongan kita kepada orang lain itu ada batasnya, tadinya saya kira paman punya pandangan baik tentang dia, oh, ini tak ada hubungannya dengan itu. Kalau seorang wanita muda tinggal di rumah yang penuh pemuda, banyak lidah akan bergoyang. Dan kedudukan orang-orang lelaki jadi sukar. Seorang dari mereka bisa saja melakukan hal ceroboh, kali ini Hyogo terdiam, tapi bukan karena ia menerima ucapan pamannya itu secara pribadi. Ia berumur 30 tahun, dan seperti samurai muda lain, ia masih lajang, tapi ia percaya benar bahwa perasaannya terhadap Otsu terlampau murni, untuk diragukan matbaiknya. Ia sudah cukup berhati-hati meniadakan perasaan was-was pamannya itu, dengan membukakan rahasia tentang rasa sayangnya kepada Otsu. Dan tidak hanya sekali ia pernah mengungkapkan bahwa perasaannya terhadap Otsu itu melebih persahabatan Hyogo merasa masalah itu mungkin ada hubungannya dengan pamannya sendiri. Istri Munenori berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan berkedudukan baik. Sejenis keluarga yang menyerahkan anak-anak perempuan mereka kepada suami masing-masing di hari pernikahan dengan menaikan mereka dalam joli bertabir, agar orang luar tak dapat melihat. Kamar-kamarnya dan kamar-kamar wanita lain terletak di bagian rumah yang terpencil, hingga hampir tak seorang pun tahu apakah hubungan antara cuan rumah dan istrinya selaras. Tidak sukar dibayangkan, kalau nyonya rumah bisa suram pandangannya jika melihat perempuan-perempuan muda, cantik, dan memenuhi syarat berada begitu dekat dengan suaminya Hyogo memecahkan kesunyian itu dengan berkata, Serahkan saja soal itu pada Sukukuro dan saya, Paman. Kami akan mencari pemecahan yang takkan memberatkan Otsu, Munenori mengangguk, katanya, lebih cepat lebih baik, justru pada waktu itu Sukukuro memasuki kamar depan. Ia meletakkan kotak surat di atas tatami, berlutut, dan membungkuk. Yang mulia, katanya hormat sambil menoleh ke kamar depan, kata Munenori, apa itu Sukukuro maju dengan berlutut, seorang kurir dari Koyagyu baru datang dengan kuda cepat, kuda cepat tanya Munenori cepat, Tapi tidak terkejut Hyogo menerima kotak dari Sukukuro dan menyerahkannya kepada pamannya. Munenori membuka surat yang dikirim oleh Sonekizaomon. Surat itu ditulis dengan tergesa-gesa, dan bunyinya, yang dipertuan tua mendapat serangan lagi, lebih parah daripada sebelumnya. Kami khawatir beliau takkan bisa bertahan lama lagi. Beliau berkeras menyatakan bahwa penyakitnya bukan alasan cukup bagi Anda untuk meninggalkan tugas. Namun sesudah membicarakan soal ini sendiri, kami para abdi memutuskan untuk menulis surat dan menyampaikan keadaannya pada Anda, keadaan beliau gawat, kata Munenori Hyogo mengagumi kemampuan pamannya untuk selalu tetap tenang. Ia menduga Munenori tahu pasti apa yang akan dilakukannya, dan sudah mengambil keputusan-keputusan yang perlu sesudah beberapa menit diam, kata Munenori, Hyogo, bisakah kau pergi ke Koyagiu atas namaku tentu, Paman, hendaknya kau yakinkan ayah, tak ada yang perlu dikhawatirkan di Edo. Dan jagalah beliau olahmu sendiri, baik, Paman, ku kira semuanya ada di tangan dewa-dewa dan seng Buddha sekarang. Yang terbaik bagimu adalah bertindak segera, dan mencoba tiba di sana sebelum terlambat, saya akan berangkat malam ini, Paman, dari kamar yang dipertuan Munenori, Hyogo segera pergi ke kamarnya sendiri. Dalam waktu singkat, selagi ia mempersiapkan barang-barang yang akan diperlukannya, berita buruk itu sudah menyebar ke segenap penjuru rumah Otsu diam-diam masuk ke kamar Hyogo. Hyogo heran, karena Otsu mengenakan pakaian perjalanan. Metho Otsu hasah. Ajaklah aku ke sana, mohonnya. Aku memang tak bisa mengharapkan dapat membalas kebaikan yang dipertuan Sekis Husai karena sudah menerimaku di rumahnya, tapi aku ingin berada di sampingnya sekarang. Barangkali aku dapat membantu-bantu. Kuharap kau tidak menolak. Hyogo beranggapan ada kemungkinan pamannya menolak permintaan Otsu, tapi ia sendiri tak sampai hati menolaknya. Barangkali suatu berkah bahwa kesempatan untuk membawa pergi Otsu dari rumah di Edo itu kini datang dengan sendirinya, baik, katanya menyetujui, tapi kita mesti jalan cepat, aku janji tak akan menghambat. Otsu mengeringkan air matanya dan membantu Hyogo merapikan barang-barangnya, kemudian pergi menyatakan hormat kepada yang dipertuan Munenori, oh, jadi kau akan menemani Hyogo kata Munenori, sedikit kaget. Ku ucapkan terima kasih. Aku yakin ayah akan senang sekali melihatmu, ia memberikan uang jalan yang besar jumlahnya pada Otsu, juga kimono baru sebagai hadiah perjalanan. Ia yakin kepergian Otsu merupakan hal terbaik, namun hal itu membuatnya sedih juga Otsu membungkuk meninggalkan Munenori. Jaga dirimu baik-baik, kata Munenori dengan penuh perasaan, ketika Otsu sampai di kamar depan para pengikut dan pembantu berbaris sepanjang jalan menuju pintu gebang, untuk mengantar mereka berdua. Sesudah Hyogo mengucapkan selamat tinggal, mereka pun berangkat Otsu melipatkan kimononya ke bawah hubi, sehingga tepi kimono itu hanya 5 betas sentimeter di bawah lututnya. Ia kenakan topi perjalanan yang bertepi lebar dan berpernis, dan ia pegang tongkat dengan tangan kanan. Sekiranya bahunya dihiasi bunga-bunga, akan cocoklah ia untuk gambaran gadis Wistria yang demikian sering kelihatan pada cap balok kayu karena Hyogo memutuskan untuk menyewa kendaraan di pos-pos sepanjang jalan raya. Sasaran mereka malam itu adalah kota penginapan sangainya di selatan Sibuya. Dan sana rencananya mereka akan menyusuri jalan raya Oyama ke sungai Tama, mengambil perahu tambang di seberang, kemudian mengikuti sungai Tokaido ke Kyoto di tengah kabut malam itu, topi Otsu yang berpernis tampak berkilau karena basah. Sesudah berjalan melintasi lembah sungai yang berumput, sampailah mereka di sebuah jalan yang agak lebar, yang semenjak jaman Kamakura merupakan salah satu jalan paling penting di daerah Kanto. Malam hari suasana tenang dan sepi. Pohon-pohon tumbuh rimbun di kedua tepi jalan, gelap, yakata Hyogo sambil tersenyum, dan sekali lagi melambatkan langkahnya yang memang panjang-panjang itu, agar Otsu dapat mengejarnya. Ini lereng Dogen. Biasanya banyak bandit di sekitar tempat ini, tambahnya, bandit dalam suara Otsu terasa kekhawatiran yang membuat Hyogo tertawa, tapi itu dulu. Orang yang namanya Dogen Taro dan masih ada hubungan keluarga dengan pemberontak Wada Yoshimori, kabarnya menjadi kepala gerombolan pencuri yang tinggal di gua-gua sekitar tempat ini, jangan bicarakan hal itu. Suara tawa Hyogo menggema dalam kegelapan, mendengar suara itu, ia merasa bersalah, karena telah berbuat sembrono. Namun ia sendiri tak dapat menahannya. Sekalipun sedih, ia senang juga, karena berharap akan bersama-sama Otsu selama beberapa hari, oh pekik Otsu sambil mundur beberapa langkah, ada apa dan secara naluriah tangan Hyogo pun merangkum bahu Otsu, ada orang di sana, di mana seorang anak, duduk di tepi jalan sana, bicara sendiri dan menangis. Anak kecil yang malang ketika sudah cukup dekat, Hyogo mengenali anak yang petang kemarin dilihatnya bersembunyi dalam rumput liazabu Yori meloncat berdiri dengan nafas tergagap. Sejenak kemudian, ia sudah menyumpah dan menuding Hyogo dengan pedangnya. Rubah teriaknya, itulah kau, rubah Otsu menghela nafas dan membungkam jeritannya sendiri. Wajah Yori tampak liar, hampir-hampir seperti setan, seakan-akan anak itu kesurupan roh jahat. Bahkan Hyogo pun ikut mundur dengan hati-hati, rubah teriak ion lagi. Kuhabisi kalian suaranya terdengar parau, seperti suara perempuan tua. Hyogo menatapnya heran, tapi hati-hati ia menghindari pedang anak itu. Bagaimana kalau begini teriak Yori sambil menebas puncak sebuah rumpun tinggi, tak jauh dari sisi Hyogo. Kemudian ia runtuh ke tanah, kehabisan tenaga akibat perbuatannya itu. Dengan nafas kembang kempis, tanyanya, apa pikirmu? Rubah sambil menoleh kepada Otsu, Hyogo berkata sambil menyeringai, anak kecil yang malang. Dia rupanya kesurupan rubah, barangkali kau benar. Matanya buas, seperti mat terubah, apa tak bisa kita menolongnya kata orang, tak ada obat untuk orang gila atau bodoh, tapi kukira ada obat untuk penyakit anak ini. Ia mendekati Yori dan menatapnya garang sambil menengadah, anak itu lekas-lekas memegang pedangnya lagi. Kau masih di sini, ia teriak Yori. Tapi, sebelum ia dapat berdiri kembali, telinganya sudah terserang jeritan ganas dari dalam perut Hyogo, H-O-O-Yori rupanya ketakutan setengah mati. Hyogo menangkap pinggangnya dan mengangkatnya, lalu sambil menggendong anak itu, ia berjalan menuruni bukit, ke jembatan. Ia tunggingkan anak itu, ia pegang tumitnya, dan ia gantungkan di luar susuran jembatan. Tolong, ibu. Tolong, tolong. Sensei, tolong aku jeritan itu lambat laun berubah menjadi lolongan. Utsu bergegas datang menolong. Sudah, Hyogo. Lepaskan dia. Jangan kejam begitu kukira cukup sudah sekarang, kata Hyogo sambil menurunkan anak itu baik-baik di jembatan. Iori sudah tak keruan sikapnya, berteriak-teriak dan tercekik-cekik, karena yakin tak ada manusia di dunia ini yang dapat menolongnya. Otsu pergi ke sampingnya dan memeluk bahunya yang menguncup itu dengan rasa sayang. Di mana kau tinggal? Nak tanyanya pelan di tengah seduh sedannya. Iori menggagap, di sana, dan menudingkan jarinya. Apa maksudmu di sana itu beba Bakuroco? Loh, Bakuroco itu berkilo-kilometer jauhnya dari sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini saya disuruh? Saya tersesat. Kapan itu saya berangkat dari Bakuroco kemarin, dan kau berkeliaran saja sepanjang malam dan hari ini Iori setengah menggelengkan kepala, tapi tidak mengatakan apa-apa. Oh, ini mengerikan. Coba katakan, ke mana kau mesti pergi karena sudah sedikit tenang sekarang, Iori dapat menjawab cepat, seakan-akan ia memang sudah menantikan pertanyaan itu. Ke rumah kediaman yang dipertuan Yagiumu Menori dari Tajima, ia merabah-rabah ke bawah obinya, mencengkeram surat yang sudah kusut itu, dan mengibarkannya dengan bangga di depan mukanya. Sambil mendekatkannya ke Mete, katanya, surat ini buat Kimura Sukukuro. Saya mesti menyampaikan dan menunggu balasannya, Otsu melihat bahwa Iori menanggapi tugas itu dengan sangat sungguh-sungguh, dan siap melindungi surat itu dengan hidupnya. Iori memang bertekad tidak menunjukkan surat itu pada siapapun, sebelum ia sampai pada yang dituju. Baik Otsu maupun Iori tak menduga ironi keadaan itu. Suatu kesempatan yang datangnya salah. Suatu peristiwa yang lebih jarang terjadi daripada pertemuan anak gembala dan gadis pemintal di seberang sungai langit sambil menoleh kepada Hyogo, Otsu berkata, dia rupanya membawa surat buat Sukukuro, tapi dia sudah salah arah, kan? Untung tidak begitu jauh, lalu ia panggil Yori dan ia beri petunjuk. Ikuti saja sungai ini, sampai persimpangan jalan yang pertama, kemudian ke kiri dan naik bukit. Kalau kau sampai di tempat bertemunya tiga jalan, di situ akan kau lihat sepasang pohon penus besar di sebelah kananmu. Rumah itu ada di sebelah kiri, di seberang jalan, dan hati-hati, jangan sampai kesurupan rubah lagi, tambah Hotsu Iori memperoleh kembali rasa percaya dirinya. Terima kasih, serunya, sesudah itu ia berlari menyusuri sungai. Sampai di persimpangan jalan, ia setengah menoleh, teriaknya, dari sini ke kiri betul, jawab Hyogo. Jalan itu gelap, jadi mesti hati-hati, sampai semenit dua menit, Hyogo dan Otsu masih berdiri memperhatikan dari jembatan. Anak aneh, kata Logo, ya, tapi kelihatannya cukup cerdas, diam-diam Motsu pun membandingkannya dengan Jotaro yang hanya sedikit lebih besar dari Iori, ketika terakhir kali mereka bertemu. Jotaro mestinya sudah 17 tahun sekarang, renungnya. Ingin juga ia mengetahui, seperti apa Jotaro sekarang, dan tak terhindarkan lagi, ia pun merasa rindu pada Musashi. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar kabar tentang Musashi. Walaupun kini ia terbiasa hidup dengan penderitaan yang dituntut oleh cinta, toh ia berharap bahwa dengan meninggalkan Edo, ia akan bertambah dekat dengan Musashi, dan bahkan mungkin bertemu dengan Musashi di tengah perjalanan itu, ayo jalan terus, kata Hyogo cepat, ditujukan sekaligus pada dirinya sendiri dan Otsu. Tak ada yang mesti kita lakukan malam ini, tapi kita mesti hati-hati, agar tidak membuang-buang waktu lagi, bakti seorang anak sedang apa, net, latihan menulis, ya wajah Joro Siti Karbuluh itu menunjukkan ekspresi kagum bercampur heran, oh, kau, kata Osugi, sedikit kesal sambil duduk di sampingnya, Joro bergumam, menyalin kitab Sutra Buddha, ya pertanyaan itu tak dijawab. Nenek kan sudah tua, apa masih perlu berlatih menulis? Atau nenek bermaksud jadi guru kaligrafi di dunia sana diam kau? Untuk menyalin kitab suci, orang perlu suasana tenang. Kesunyian adalah yang terbaik. Bagaimana kalau kau pergi saja padahal aku buru-buru pulang buat menceritakan apa yang kualami hari ini soal itu bisa menunggu, kapan nenek akan selesai? Mesti kumasukan semangat pencerahan Seng Buddha ke dalam setiap huruf yang kutulis ini. Untuk membuat satu salinan, ku butuhkan tiga hari, sabar sekali nenek, kalau begitu, tiga hari apa artinya? Musim panas ini akan ku buat beberapa lusim salinan. Aku bersumpah akan membuat seribu salinan, sebelum mati. Akan ku tinggalkan kepada orang-orang yang tidak menaruh cinta yang wajar kepada orang tua mereka, seribu salinan? Banyak sekali, itu sumpahku yang suci, ah, saya tidak begitu bangga dengan itu, tapi saya kira, saya memang tidak begitu hormat pada orang tua saya, seperti halnya semua orang yang ada di sini ini. Mereka sudah lama melupakan orang tua mereka. Satu-satunya yang masih ingat ibu dan bapaknya adalah majikan kita itu, sungguh menyedihkan dunia tempat hidup kita ini, ha, ha. Nenek benar. Tentunya nenek punya anak yang tidak berbakti juga, menyesal harus ku katakan bahwa anakku itu memang sudah banyak menimbulkan kesedihan padaku. Itu sebabnya aku bersumpah. Ini kitab sutra tentang cinta agung orang tua. Semua orang yang tidak memperlakukan ibu dan ayah mereka dengan benar, mesti dipaksa membacanya, nenek betul-betul akan memberikan salinan, apa namanya itu. Pada seribu orang-orang bilang, dengan menanam satu benih pencerahan, kita dapat memenangkan seratus orang, dan kalau satu tunas pencerahan dapat menyediakan tempat untuk seratus hati, berarti sepuluh juta jiwa akan dapat diselamatkan. Osugi meletakkan kuasnya, mengambil satu salingan yang sudah selesai, dan menyerahkannya kepada Juro. Nah, kau boleh ambil ini. Coba kau baca, kalau ada waktu, Osugi tampak begitu saleh, hingga tawa Juro hampir pecah, tapi ia dapat mengendalikan diri. Ditahannya dirinya untuk tidak menjejalkan saja kertas itu ke dalam kimononya, seperti kertas lap yang lain, sebaliknya diangkatnya kertas itu dengan penuh hormat ke dahinya, lalu diletakannya di pangkuan, jadi, nenek benar-benar tak ingin tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Barangkali kepercayaan nenek kepada Seng Buddha itu ada hasilnya. Saya sudah bertemu dengan orang yang agak khusus hari ini, siapa pula itu Miyamoto Musashi. Saya lihat dia di sungai Sumida, sedang turun dari peraut tambang, kau melihat Musashi. Kenapa tidak kau katakan dari tadi didorongnya meja tulis itu sambil bersungut-sungut? Apa betul itu? Di mana dia sekarang? Nah, nah, tenang dulu. Nek, jurut tua ini tidak biasa melakukan sesuatu setengah-setengah. Sesudah saya ketahui siapa dia, saya ikuti dia tanpa sepengetahuannya. Dia pergi ke sebuah penginapan di Bakuroco, oh, dia tinggal dekat sini ya, tidak dekat sekali, mungkin buatmu tidak dekat, tapi buatku, ya. Aku sudah pergi ke mana-mana di negeri ini, mencari dia, oh, sugi serentak berdiri, pergi ke lemari pakaian, dan mengeluarkan pedang pendek yang sudah beberapa angkatan disimpan keluarganya, bawa aku ke sana. Perintahnya, sekarang tentu saja sekarang, tadinya saya kira nenek ini punya banyak kesabaran, tapi, kenapa nenek mesti pergi sekarang aku selalu siap menjumpai Musashi, kalau perlu seketika itu juga. Kalau aku terbunuh, kau dapat mengirimkan tubuhku pada keluargaku di Mimasaka, apa nenek tak bisa menunggu sampai majikan pulang? Kalau kita pergi macam ini, saya bisa didampurat gelar-gara menemukan Musashi, tapi kita tidak tahu, kapan Musashi akan pergi ke tempat lain lagi, nenek jangan khawatir. Saya sudah mengirimkan orang buat mengamata-mati tempat itu, kau bisa jamin Musashi takkan pergi ha? Saya sudah menolong nenek, tapi nenek mau mengikat saya dengan kewajiban? Tapi baiklah, saya jamin betul-betul. Nah, sekarang ini nenek mesti tenang, duduklah menyalin kitab sutra atau kegiatan semacamnya, di mana Yaji Beidi adalah perjalanan ke Cici Bu, dengan kelompok agamanya. Saya tak tahu pasti, kapan dia kembali, tak bisa aku menunggu, kalau begitu, bagaimana kalau kita undang Sasaki Kojiro? Nenek bisa membicarakan soal itu dengannya, pagi harinya, sesudah menghubungi matematanya, Juro memberitahu Osugi bahwa Musashi sudah pindah dari penginapan, ke rumah seorang penggosok pedang. Nah, apa kata ku ujar Osugi? Tak bisa kita mengharapkan dia tinggal diam selamanya di satu tempat. Tahu-tahu nanti dia sudah pergi lagi, Osugi duduk menghadap meja tulis, tapi sepanjang pagi itu ia tidak menulis satu patah katapun, tapi Musashi tak bersayap, Juro menandaskan. Tenanglah. Koroku akan menjumpai Kojiro hari ini, hari ini. Bukannya tadi malam kau mengirim orang ke sana? Coba katakan sekarang, di mana Kojiro tinggal. Aku akan pergi sendiri, ia bersiap-siap pergi, tapi tiba-tiba Juro sudah menghilang, hingga Osugi terpaksa minta petunjuk pada sejumlah anak buah lain. Karena jarang meninggalkan rumah selama lebih dari dua tahun di Edo itu, Osugi tidak kenal betul dengan kota tersebut. Kojiro tinggal dengan Iwama Kakubei, kata orang kepadanya, Kakubei adalah pengikut keluarga Hosokawa, tapi rumahnya sendiri ada di jalan Raya Takanawa, jaraknya sekitar setengah perjalanan mendaki Bukit Isarago. Semua orang bisa menunjukkan tempat itu, kalau nenek ada kesulitan, tanyakan Tsukino Misaki. Itu nama lain untuk Bukit Isarago, rumah itu mudah dikenal, karena gerbangnya bercat merah terang. Itu satu-satunya tempat yang pakai gerbang merah di sana, baiklah, aku mengerti, kata Osugi tak sabar, dengan perasaan benci karena secara tak langsung orang menganggapnya tikun atau bodoh, rasanya tidak begitu sukar, karena itu lebih baik aku jalan. Jaga semuanya selagi aku pergi. Hati-hati dengan api. Kita tak ingin tempat ini terbakar, selagi Yaji Be'i pergi, ia mengenakan Zori, memeriksa apakah benar pedang pendeknya sudah dipinggangnya, lalu memegang ratongkatnya dan berangkat beberapa menit kemudian, Juro kembali dan bertanya di mana Osugi. Dia tanya kami, bagaimana pergi ke rumah kaku Be'i, lalu pergi sendiri, yah, apa yang bisa kita lakukan dengan perempuan tua yang keras kepala kemudian Juro berteriak ke arah kamar orang-orang lelaki, keroku-keroku meninggalkan judinya dan seketika menjawab panggilan itu. Kau mau ketemu Kojiro tadi malam, tapi kau undurkan. Sekarang lihat apa yang terjadi. Perempuan tua itu sudah pergi sendiri, betul kalau nanti majikan datang, perempuan itu pasti buka mulut, betul. Dan dengan lidahnya yang berengsek itu, kita bisa celaka dibuatnya, yah. Kalau jalannya sama dengan bicaranya, itu baik saja, tapi badan sekurus belalang begitu. Kalau dia ditubruk kuda, matilah dia. Aku tak suka menyuruhmu, tapi lebih baik susulah dia, dan jaga supaya dia sampai di sana dalam keadaan utuh, keroku pun lari. Juro merenungkan berengseknya keadaan itu, dan duduk di sudut kamar para pemuda. Kamar itu besar, barangkali 10x13 meter luasnya. Lantainya tertutup di kar tipis dari anyaman halus. Berbagai macam pedang dan senjata lain bertebaran di mana-mana. Pada beberapa paku tergantung sapu tangan, kimono, pakaian dalam, topi kebakaran, dan barang-barang lain yang biasa diperlukan gerombolan bandit. Dan ada dua barang yang tak pantas ada di sana. Yang pertama, kimono perempuan berwarna terang dengan pelipit sutra merah. Yang lain, gagang cermin bersepuh emas, tempat menggantungkan kimono itu. Kedua barang itu diletakkan di sana atas perintah Kojiro. Diterangkan oleh Kojiro kepada Yajibi secara agak misterius, bahwa kalau sekelompok lelaki hidup bersama di satu kamar, tanpa ada sesuatu yang sifatnya perempuan, orang-orang itu akan cenderung tak terkendalikan dan saling berkelahi, bukan sebaliknya, menyimpan tenaga untuk pertempuran yang bermakna, curang kau, bangsat siapa yang curang? Gila kau Juro melontarkan pandangan menghina kepada para penjudi itu, dan berbaring menyelangkan kaki senaknya. Karena adanya keributan itu, tak mungkin ia tidur, tapi ia tak hendak merendahkan diri dengan ikut salah satu permainan kartu atau dadu itu. Tak ada saingan, seperti dilihatnya. Ketikalah memejamkan mata, terdengar satu suara kesal mengatakan, sial hari ini sama sekali tak ada untung orang yang kalah itu menjatuhkan bantal ke lantai, dengan mata sedih orang yang kalah besar, dan membaringkan diri di samping Juro. Sesudah itu disusul orang lain, lalu yang lain-lain juga, apa ini tanya seorang dari mereka, sambil mengulurkan tangan untuk memegang kertas yang jatuh dari kimono Juro. Aku akan. Iho, ini dari kitab sutra. Apa pula gunanya orang hina macam kau membawa-bawa kitab sutra Juro membuka sebelah matanya yang mengantuk, dan katanya malas, oh, itu ya. Perempuan itu yang menyalin. Dia bilang, dia sudah bersumpah akan membuat seribu lembar, coba ku lihat, kata yang lain, dan merebut kertas itu. Tahu apa sih kau ini? Oh, tulisan ini manis dan jelas. Tiap orang bisa membacanya, maksudmu, kau bisa membacanya tentu. Ini permainan anak-anak, baiklah, mari kita dengar sebagian. Coba nyanyikan yang baik. Nyanyi memacam pendeta, kau bercanda, ya? Ini bukan lagu pop, aha, apa bedanya? Dulu orang biasa menyanyikan kitab sutra. Begitulah mulanya lagu pujaan Buddha itu. Kita kenal lagu pujaan, karena kita mendengarnya, kan tak bisa kita menyanyikan kata-kata ini dengan lagu pujaan. Kalau begitu, pakai lagu apa saja yang kau suka, nyanyikan, Juro, karena terdorong oleh semangat orang-orang lain itu, sambil terus menelentang Juro membuka kitab sutra di atas wajahnya, dan memulai, sutra tentang cinta agung orang tua demikianlah yang pernah ku dengar. Sekali, ketika Seng Buddha berada di puncak burung nasar yang suci di kota penuh istana kerajaan, dan berkhutbah kepada para bodhisatwa dan murid, berkumpulah masa biarawan, biarawati dan orang awam, lelaki dan perempuan, seluruh rakyat dari sekalian langit, dewa-dewa naga dan jin, mendengarkan hukum yang suci mereka berkumpul sekitar takta bertatah permata dan menatap dengan mata nyalang ke arah wajah yang suci. Apa maksudnya semua itu kalau di situ dikatakan biarawati, apa itu maksudnya gadis-gadis yang kita namakan biarawati itu? Soalnya, ku dengar jarawati-jarawati Yoshiwara sudah mulai membedaki mukanya sampai putih, dan mau memberikannya pada kita dengan bayaran lebih murah daripada di rumah pelacuran, diam kau pada waktu itu Seng Buddha menghkotbahkan hukum sebagai berikut, Hai, kalian lelaki dan wanita yang baik, akuilah utangmu atas belas kasih ayahmu, akuilah utangmu atas kemampuan ibumu. Demi kehidupan manusia di dunia ini, milikilah karma sebagai asas pokok, dan milikilah orang tua sebagai sumber terdekat nasabmu, ah, isinya cuma bagaimana bersikap baik kepada ibu dan bapak. Kita sudah sejuta kali mendengarnya, SSSTA ayo nyanyikan lagi. Kami akan diam, tanpa ayah, anak takkan lahir. Tanpa ibu, anak takkan diberi makan. Semangat berasal dari benih ayah, tubuh tumbuh di dalam rahim ibu Juro berhenti untuk mempersiapkan diri kembali dan mengorek hidungnya, kemudian mulai lagi, karena hubungan ini, maka perhatian seorang ibu kepada anaknya sungguh tiada bandingannya di dunia ini, melihat orang-orang lain diam, Juro bertanya, kalian mendengarkan, tidak ya? Teruskan, semenjak ia menerima anak di dalam rahimnya, maka sembilan bulan lamanya, selagi pergi, datang, duduk, dan tidur, ia selalu dikunjungi penderitaan, ia tak lagi mencintai makanan, minuman, atau pakaian seperti biasa, dan hanya memprihatinkan keselamatan kelahiran. Capek aku, keluh Juro. Sudah cukup, kan belum? Ayo terus nyanyi. Kami mendengarkan, bulannya pun penuh, dan harinya mencukupi pada saat kelahiran, angin karma mendorong, tulang seng ibu diamuk rasa nyeri. Seng ayah menggigil takut sanak keluarga dan pembantu khawatir dan merana. Dan ketika anak lahir dan jatuh ke atas rumput, kegembiraan seng ayah dan ibu tak terbatas, bandingannya perempuan peliti yang menemukan permata ajaib maha kuasa. Ketika seng anak memperdengarkan bunyi-bunyi pertama, seng ibu merasa ia sendiri lahir kembali. Dadanya menjadi tempat istirahat seng anak, pangkuannya menjadi tempat mainnya, dan buah dadanya menjadi sumber makanannya cinta seng ibu, itulah hidupnya tanpa seng ibu, seng anak tak dapat mengenakan atau menanggalkan pakaian. Walaupun seng ibu lapar ia ambil makanan dari mulutnya sendiri dan ia berikan kepada anaknya tanpa seng ibu, seng anak tak dapat makan. Ada apa? Kenapa berhenti tunggu dulu sebentar hei, coba lihat itu. Dia nangis seperti bayi, diamkah semua tadi dimulai secara iseng untuk melewatkan waktu, hampir-hampir sebagai kelakar, tapi makna kata-kata sutera itu ternyata berhasil mengendap. Tiga-empat orang, di luar si pembaca, memperlihatkan wajah tanpa senyum, dengan mat menerawang jauh, seng ibu pergi ke kampung yang bertetangga untuk bekerja. Ia menimba air, membuat api, menumbuk beras, membuat tepung. Malam hari, ketika ia kembali, sebelum ia sampai rumah, ia dengar bayinya menangis, dan hatinya penuh cinta dadanya naik turun, hatinya memekik, air susu memancar, tak dapat ia menahan ia lari ke rumah. Melihat ibunya mendekat dari jauh. Seng bayi menggerakkan otak, menggoyangkan kepala, dan melolong memanggil ibunya. Ibunya membungkuk, mengangkat kedua tangan anak itu, meletakkan bibirnya ke bibir anaknya. Tak ada cinta yang lebih besar dari ini. Bila anak itu berumur dua tahun, lah meninggalkan dada ibunya tapi tanpa ayahnya, tak mungkin ia tahu api dapat membakar. Tanpa ibunya, tak mungkin ia tahu pisau dapat mengiris jari. Bila ia berumur tiga tahun, ia disapih dan belajar makan. Tanpa ayahnya, tak mungkin ia tahu racun dapat membunuh. Tanpa ibunya, tak mungkin ia tahu obat dapat menyembuhkan apabila orang tua pergi ke rumah-rumah lain dan mendapat makanan lezat. Mereka tidak memakannya, tapi memasukkannya ke kantung dan membawanya pulang untuk anak itu, agar ia girang. Kau mewek lagi, ia tak tahan aku. Teringat sesuatu, hentikan. Kau bisa bikin aku nangis juga, sifat sentimental dalam hubungan dengan orang tua adalah tabu keras bagi para warga masyarakat tersinkir ini, karena menyatakan rasa cinta sebagai anak akan mengundang tuduhan lemah, keperempuan-perempuanan, atau lebih buruk lagi dari itu. Tapi hati Osugi yang sudah tua itu pasti akan senang sekali bila melihat mereka sekarang. Pembacaan kitab sutera itu telah mencapai inti hidup mereka, kemungkinan karena kesederhanaan bahasanya, sudah habis, ya? Tak ada lagi oh, masih banyak lagi, nah tunggu sebentar dang Juro berdiri, memuang ingus keras-keras, lalu duduk untuk melakukan sisanya, anak itu semakin besar. Seng ayah membawa pakaian untuk dikenakannya. Seng ibu menyisir ikal rambutnya. Mereka berdua memberikan segala yang indah dari milik mereka, sedang untuk mereka sendiri hanya yang sudah tua dan usang. Akhirnya anak itu mengambil istri dan membawa orang asing itu masuk rumah. Orang tua itu menjadi lebih jauh. Suami istri yang baru itu akrab satu dengan yang lain mereka diam di kamar mereka sendiri, dan mengobrol bahagia berdua. Memang begitu itu, salah satu suara, orang tua menjadi tua semangat mereka melemah, kekuatan mereka menghilang. Hanya anak tumpuan mereka, hanya istrinya bekerja untuk mereka tetapi seng anak tidak lagi mendatangi mereka. Malam hari maupun siang hari. Kamar mereka dingin, tiada lagi pembicaraan menyenangkan. Mereka seperti tamu yang kesepian di sebuah penginapan datang saat gawat, dan mereka memanggil anaknya. Sembilan dari sepuluh, seng anak tidak datang, tidak juga ia melayani mereka. Ia jadi marah dan mencercah mereka, katanya, lebih baik mati daripada hidup terus tanpa guna di dunia ini. Orang tua mendengarkan, dan hatinya penuh keberangan. Sambil menangis, kata mereka, ketika kau kecil, tanpa kami, tak akan kau lahir. Tanpa kami, tak akan kau tumbuh. Ah, betapa kami, Juro mendadak berhenti dan melemparkan teks itu. Oh, aku, aku tak bisa. Yang lain saja yang baka, tapi tak seorang pun menggantikan tempatnya. Mereka semua menangis seperti anak hilang. Ada yang berbaring menelentang, ada yang tengkurap, ada yang duduk bersilang kaki, dengan kepala menunduk di antara kedua lututnya. Mereka berurai air mata, seperti anak-anak yang tersesat ke tengah suasana yang hampir tak mungkin terjadi ini. Masuklah Sasaki Kojiro hujan musim semi yang merah. Yaji Beita ada di sini, tanya Kojiro keras. Para penjudi begitu tendalam dalam permainan, dan orang-orang yang menangis sedang tendalam dalam kenangan tentang masa kecil mereka, hingga tak seorang pun menjawab. Ia pergi mendapatkan Juro yang sedang menelentang dengan metu, tertutup tangan, katanya, boleh aku tanya, apa yang terjadi di sini? Oh, saya tidak tahu Anda yang datang tadi, di sana sini, orang-orang buru-buru menghapus metu dan membuang ingus, ketika Juro dan lain-lainnya bangkit berdiri dan membungkuk malu. Malu kepada guru pedang mereka, kau menangis tanya Kojiro, ya, ya. Maksud saya, tidak, aneh sekali kau ini, yang lain-lain pergi menjauh, dan Juro bercerita tentang peristiwa yang dialaminya, bertemu dengan Musashi. Ia merasa senang ada pokok soal yang dapat mengalihkan perhatian Kojiro dari keadaan di kamar para pemuda itu. Karena majikan pergi, katanya, kami tidak tahu apa yang mesti dilakukan, dan Osugi memutuskan pergi sendiri untuk bicara dengan Anda, metu Kojiro menyala-nyala. Musashi menginap di penginapan Bakurocho betul, tapi sekarang dia tinggal di rumah Zushinokosuke, oh, ini peristiwa kebetulan yang menarik, apa betul begitu kebetulan aku mengirimkan galah pengeringku pada Zushinokosuke buat digarap. Sebetulnya sekarang ini harus selesai. Aku datang kemari hari ini buat mengambilnya, Anda sudah pergi ke sana belum? Kupikir, aku singgah beberapa menit dulu ke sini, untung sekali. Kalau mendadak memperlihatkan diri, Musashi bisa menyerang Anda, aku tidak takut padanya. Tapi bagaimana mungkin aku bicara dengan wanita tua itu, kalau dia tak ada di sini saya kira dia belum sampai Isarago. Akan saya kirim pelari yang baik? Buat membawanya kembali, dalam sidang perang yang diadakan malam itu, Kojiro mengemukakan pendapat bahwa tak ada alasan untuk menanti kembalinya ya Jibeki. Ia sendiri akan bertindak selaku pembantu Osugi, hingga Osugi akhirnya dapat melakukan balas dendam. Juro dan Kuroku minta ikut, tapi lebih banyak untuk gengsi daripada untuk membantu. Sekalipun sadar akan reputasi Musashi sebagai petarung, tak pernah mereka membayangkan bahwa ia sebanding dengan guru mereka yang gemilang itu namun mereka tak bisa berbuat apa-apa malam itu. Osugi memang bersemangat sekali, tapi ia sangat lelah dan mengeluh sakit punggung. Maka mereka memutuskan melaksanakan rencana mereka itu malam berikutnya sore keesokan harinya, Osugi mandi air dingin, menghitamkan gigi, dan mencat rambutnya. Senja hari itu, ia melakukan persiapan menghadapi pertempuran, mula-mula mengenakan jubah dalam putih yang dibelinya untuk pakaian mati dan sudah dibawa kemana-mana bertahun-tahun lamanya itu. Ia sudah mencapkan jubah itu, demi nasib baik, di setiap tempat suci dan kuil yang ia kunjungi Sumiyoshi di Osaka, Oyama Hachiman dan Kiyomizudra di Kyoto, kuil kanon di Asakusa, dan berlusin-lusin bangunan keagamaan yang kurang menonjol di berbagai bagian negeri ini. Ket-ket suci yang tertera di jubah itu sudah membuatnya menyerupai kimono celup ikat. Osugi merasa lebih aman dengan jubah itu daripada, misalnya, dengan baju besi dengan hati-hati ia sisipkan surat kepada mata haci ke dalam sabuk di bawah hobinya, bersama satu salingan sutera tentang cinta agung orang tua. Juga sepucuk surat lain yang selalu disimpannya dalam kantung uang kecil. Dan aku sudah tua, sudah menjadi nasibku mengembara di seluruh negeri ini, dalam usaha melaksanakan satu harapan besar. Tak mungkin aku mengetahui kesudahannya, tapi aku mungkin terbunuh oleh musuh bebu yutanku, atau mati karena penyakit di pinggir jalan. Sekiranya ini nasib yang menimpa, ku minta para pejabat dan orang-orang yang berkemauan baik menggunakan uang dalam kantung ini untuk mengirim tubuhku pulang. Osugi, Janda Honiden, Kampung Yoshino, Provinsi Mimasaka sesudah pedang terletak pada tempatnya, tulang kering sudah terbungkus, kain pembalut kaki warna putih, tangan sudah mengenakan sarung tangan tanpa jari, dan obi yang berjahit kasar sudah erat mengikat kimononya yang tak berferlengan itu, maka persiapan yang dilakukannya hampir sempurna. Sebuah mangkuk berisi air diletakannya di meja tulis, lalu ia berlutut di depannya, dan katanya, aku pergi sekarang, kemudian ia memejamkan matu dan duduk tak bergerak-gerak, menunjukkan seluruh pikirannya kepada Paman Gonjuro membuka Soji sedikit dan mengintip. Sudah siap? Net tanyanya. Sudah waktunya kita berangkat. Kojiro menunggu, aku siap, ia menggabungkan diri dengan yang lain-lain, memasuki tempat kehormatan yang mereka sediakan di depan ceruk kamar. Koroku mengambil mangkuk dari meja, meletakkannya ke tangan Osugi, dan dengan hati-hati mengisinya dengan shake. Kemudian dia tuangkannya juga untuk Kojiro dan Juro. Ketika keempat orang itu sudah minum, lampu mereka padamkan, dan mereka berangkat beberapa orang hangawara minta dibawa serta, tapi Kojiro menolak, karena rombongan besar tidak hanya akan menarik perhatian, tapi juga membebani mereka nanti dalam pertempuran ketika mereka sedang keluar dari pintu gebang, seorang anak muda berseru kepada mereka untuk menunggu. Ia kemudian menyalakan api dengan batu api, sebagai tanda nasib baik. Di luar itu, di bawah langit yang kelam oleh awan mendung, burung-burung bulbul menyanyi selagi mereka menempuh jalan-jalan gelap dan sungi, anjing-anjing mulai menyalak, kemudian menyingkir, barangkali karena secara naluriah mereka merasa keempat manusia itu sedang melaksanakan misi yang menakutkan, Apa itu? Tanya Kuroku sambil menatap ke belakang, ke arah jalan sempit, apakah melihat sesuatu ada orang mengikuti kita, barangkali salah seorang dari rumah kita, kata Kojiro. Mereka semua begitu ingin ikut kita, mereka lebih suka cocok daripada makan, mereka mengikuti belokan jalan, dan Kojiro berhenti di bawah tepian atap sebuah rumah, katanya, Toko Kosuke di sekitar sini, kan suara mereka beralih menjadi bisikan, di jalan ini, di pinggir sana, apa yang mesti kita lakukan sekarang kata Kuroku, terus seperti rencana. Kalian bertiga sembunyi dalam bayangan. Aku masuk toko, bagaimana kalau Musashi menyelinap keluar dari pintu belakang jangan khawatir. Kurang kemungkinannya dia lari dariku, seperti aku juga dari dia. Kalau dia lari, habislah riwayatnya sebagai pemain pedang, tapi barangkali kita mesti menempatkan diri di kedua sisi yang berhadapan sekitar rumah itu, buat berjaga-jaga, baik. Nah, seperti kita setujui, akanku bawa Musashi keluar, dan aku akan berjalan bersamanya. Kalau nanti kami sampai dekat Osugi, aku akan mencabut pedang dan mengejutkannya. Itulah saatnya Osugi keluar dan menyerang, Osugi sampai lupa diri karena bersyukur. Terima kasih, Kojiro. Kau begitu baik terhadapku. Kau tentunya inkarnasi Hachiman yang agung, ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Seakan-akan ia berhadapan dengan dewa perang sendiri dalam hati, Kojiro sepenuhnya yakin bahwa apa yang ia lakukan itu benar. Rasanya manusia biasa takkan bisa membayangkan betapa besar perasaan benar diri yang dimiliki Kojiro saat ia naik menuju pintu Kosuke itu semula, ketika Musashi dan Kojiro masih muda belia, penuh semangat, dan berhasrat memperlihatkan keunggulan, sebetulnya tidak ada alasan yang dalam untuk terjadinya permusuhan di antara mereka. Memang benar ada persaingan, tapi hanya pergesekan yang biasa muncul antara dua pekarung yang kuat perkasa dan hampir sebanding. Tetapi, yang kemudian menyayat hati Kojiro adalah karena Musashi lambat laun memperoleh kemas huran sebagai pemain pedang. Dari pihak Musashi sendiri, ia menghormati keterampilan Kojiro yang luar biasa itu, terkecuali wataknya, dan ia selalu menghadapi Kojiro dengan cukup hati-hati. Namun tahun-tahun berlalu, dan mereka mendapati diri mereka saling berselisih mengenai berbagai soal keluarga Yoshioka, nasib Akemi, peristiwa Jandahoniden. Sekarang sudah tak mungkin lagi untuk berdamai dan kini, ketika Kojiro memutuskan untuk menjadi pelindung Osugi, jalannya peristiwa sudah menjadi nasib yang tak terlakan lagi, Kosuke Kojiro mengetuk-ngetuk pintu dengan pelan. Apakah kau masih jaga cahaya lampu menerobos sebuah celah, tapi tak ada tanda kehidupan lain di dalam rumah beberapa saat kemudian, terdengar pertanyaan. Siapa iwa maka ku be'i menggosokkan pedangku padamu? Aku datang mengambilnya, pedang yang besar panjang itu buka dulu, biar aku masuk, tunggu sebentar, pintu terbuka, dan kedua orang itu saling pandang. Kosuke menghalangi jalan, katanya singkat, pedang itu belum selesai, oh, begitu, Kojiro mendesak melewati Kosuke, dan duduk di anak tangga yang menuju toko. Kapan selesainya nah, coba ya, Kosuke menggosok dagunya dan menarik sudut-sudut matanya ke bawah, membuat wajahnya jadi tampak lebih sedih lagi. Kojiro merasa dirinya dipermainkan. Apa menurutmu tidak terlalu lama kau menggarap pedangku sudah saya katakan dengan terang sekali pada kaku be'i, saya tak bisa menjanjikan kapan selesainya, aku tak bisa lagi tanpa pedang itu, kalau begitu, Anda ambillah kembali, apapula ini Kojiro tercengang. Tukang tidak biasa bicara demikian kepada samurai. Tapi Kojiro tidak mencoba mencari ketegasan mengenai apa yang melatar belakangi sikap orang itu, melainkan langsung mengambil kesimpulan bahwa kunjungannya itu sudah diketahui terlebih dulu. Karena menurut pendapatnya ia mesti bertindak cepat, maka katanya, omong-omong, ku dengar Miyamoto Musashi dari Mimasaka tinggal di sini denganmu, dari mana Anda dengar itu kata Kosuke, tampak waspada. Kebetulan dia memang tinggal dengan kami, bisa tolong panggilkan dia? Sudah lama aku tidak ketemu dia, sejak kami di Kyoto, siapa nama Anda Sasaki Kojiro? Dia tahu siapa aku, akan saya sampaikan bahwa Anda di sini, tapi saya tak tahu apakah dia mau menjumpai Anda, tunggu sebentar, ya barangkali lebih baik ku jelaskan. Kebetulan aku mendengar di rumah yang dipertuan Hosokawa bahwa orang yang wajahnya seperti Musashi tinggal di sini. Aku datang dengan maksud mengundang Musashi keluar, untuk minum dan bicara sedikit. Saya mengerti, Kosuke membalikan tubuh dan pergi ke belakang rumah Kojiro menimbang-nimbang, apa yang akan dilakukannya kalau Musashi menaruh kecurigaan dan menolak menjumpainya. Dua-tiga musria terpikir olehnya, tapi sebelum sempat mengambil keputusan, ia sudah dikejutkan oleh jeritan panjang menghebohkan ia melompat seperti orang yang baru ditendang dengan kasar. Ia salah perhitungan. Strateginya telah diketahui, tidak hanya diketahui, melainkan telah berbalik mengenainya. Musashi tentu telah menyelinap dari pintu belakang, menikung ke depan, dan menyerang. Tapi siapa yang menjerit tadi? Osugi? Juro? Koroku kalau begini jadinya, pikir Kojiro muram ketika ia berlari keluar. Otot-ototnya menegang, darahnya berpacu, dan dalam sekejap ia sudah siap menghadapi segalanya. Biar bagaimana, cepat atau lambat aku mesti bertempur dengannya, pikirnya. Ia tahu itu, semenjak terjadinya peristiwa di celah gunung Hiyei. Sekarang tibalah waktunya. Kalau Osugi sudah dirobohkan, Kojiro bersumpah, darah Musashi akan menjadi persembahan bagi kedamaian abadi jiwa orang tua itu baru saja melewati jarak sekitar 10 langkah, ia mendengar namanya dipanggil dari sisi jalan. Suara yang terdengar kesakitan itu seolah menghentikan larinya, ke Roku, ya es saya kekena Juro. Di mana Juro de dia juga di mana dia sebelum datang balasan, Kojiro sudah melihat sosok Juro yang basah kuyuk oleh darah, sekitar 20 meter jauhnya. Seluruh tubuhnya lalu siap siaga menjaga keselamatan dirinya. Tuturnya, ke Roku. Kemana perginya Musashi bukan, bukan. Musashi ke Roku menggelengkan kepalanya ke kiri ke kanan, karena tak mampu mengangkatnya, apakah tamu? Kau bilang bukan Musashi yang menyerangmu, bukan, bukan. Musa, siapa itu tadi? Pertanyaan itu tidak terjawab oleh Kuroku dengan pikiran kacau, Kojiro berlari mendekati Juro dan menariknya berdiri pada kerah kimononya yang merah lengket. Juro, coba katakan, siapa itu tadi? Kemana perginya tetapi Juro bukannya menjawab, melainkan meratap dengan napas terakhir yang berurai air mata. Ibu, maafkan, mestinya tak, apa yang kau omongkan itu dengus Kojiro sambil melepaskan pakaian yang basah oleh darah itu, Kojiro. Kojiro, kau itu, ya Kojiro berlari ke arah suara Osugi, dan di situ dilihatnya perempuan tua itu tergeletak tanpa daya diselokan, wajah dan rambutnya penuh dengan jerami dan kupasan sayuran. Keluarkan aku dari sini, mohonnya, apa kerja ibu di air kotor itu suara Kojiro lebih terdengar marah daripada bersimpati. Direnggutkannya Osugi dengan serta merta ke jalan, dan di situ Osugi roboh seperti gombal. Kemana perginya orang itu tanya Osugi, mendahului kata-kata yang akan diucapkan Kojiro, orang yang mana? Siapa yang menyerang ibu tadi aku tidak tahu betul kejadiannya, tapi aku yakin orang yang mengikuti kita tadi itu, apada menyerang tiba-tiba ya. Entah dari mana, macam tiupan angin. Tak sempat lagi bicara. Dia melompat dari tempat gelap, dan menyerang Juro dulu. Begitu Kuroku menarik pedang, dia sudah luka juga, kemana dia pergi dia dorong aku ke samping, jadi aku tak melihatnya, tapi langkah kakinya terdengar ke sana. Osugi menuding ke sungai Kojiro berlari melintasi lapangan kosong, tempat orang biasa menyelenggarakan pasar kuda, dan sampai di Tanggulia Nagihara. Di situ ia berhenti dan menoleh ke sekitar. Tak jauh dari situ, ia melihat beberapa tumpukan kayu, lampu, dan orang. Ketika sudah dekat, ia lihat orang-orang itu adalah pemikul Joli. Dua teman saya dipukul orang di jalan cabang, tak jauh dari sini, katanya. Tolong ambil mereka dan bawa ke rumah Hangawara Yajibi di daerah tukang kayu. Bersama mereka ada seorang perempuan tua. Bawa dia juga, apa mereka diserang penyamun apa di sekitar sini ada penyamun banyak sekali. Kami sendiri mesti hati-hati, mestinya tadi ada orang lari dari sudut sana. Apa kalian tak melihatnya maksud Tuhan, baru saja ya, saya berangkat sekarang, kata pemikul Joli itulah dan teman-temannya mengangkat tiga Joli dan bersiap berangkat. Bagaimana bayarannya tanya seorang? Minta saja kalau sudah sampai sana, Kojiro cepat memeriksa tepi sungai dan sekitar tumpukan kayu. Sambil memeriksa, ia memutuskan untuk kembali ke rumah Yajibi. Tak banyak gunanya bertemu dengan Musashi tanpa Osugi. Dan lagi kurang bijaksana menghadapi orang itu dalam keadaan pikiran seperti sekarang ia kembali dan sampai di sebuah tempat terbuka yang sempit. Salah satu sisi tempat terbuka itu ditumbui sebaris pohon paulownia. Ia memandangnya sebentar, kemudian, ketika membalik, ia melihat gelas pedang di antara pepohonan itu. Sebelum ia menyadarinya, setengah lusin daun sudah runtuh. Pedang itu diarahkan ke kepalanya, pengecut tak punya hati teriaknya, bukan terdengar balasannya. Ketika pedang untuk kedua kalinya menebas dari kegelapan Kojiro berpusing dan melompat balik sejauh tiga meter penuh. Kalau kau Musashi, kenapa tidak pakai kera, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pedang itu sudah menyerang lagi. Siapa kau teriaknya? Apa kau tidak salah sasaran tebasan ketiga dapat ialahkan dengan baik? Si penyerang terengah-engah. Sebelum mencoba menebas untuk keempat kalinya, sadarlah ia bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia saja. Ia mengubah takdik dan mulai mendesak ke depan, sambil menyorongkan pedang. Matanya memancarkan api. Diam kau teriaknya. Tak ada yang salah sama sekali. Tapi akan menyegarkan ingatanmu kalau kau tahu namaku. Aku Hojo Singzo, oh, jadi kau salah seorang murid Obataka sudah menghina guruku dan membunuh beberapa kawanku, Tapi, menurut sopan santun prajurit, kau bebas menantangku terang-terangan, kapan saja. Sasaki Kojiro tak biasa main peta umpet, ku bunuh kau, silakan, coba saja. Sambil memperhatikan orang itu makin mendekat 4 meter, diam-diam Kojiro pun melonggarkan bagian atas kimononya dan melekatkan tangan kanannya ke pedang. Ayo teriaknya tantangan itu ternyata menimbulkan keraguan pada Singzo, kesangsian sesaat. Tubuh Kojiro membungkuk ke depan, lengannya mendetak seperti busur, dan terdengar dering logam. Detik berikutnya pedangnya sudah mendetak tajam, masuk kembali ke sarungnya. Yang tampak tadi hanya sebaris kilasan cahaya Singzo masih berdiri, kakinya terbuka lebar. Tidak ada darah yang keluar, tapi jelas ia sudah terluka. Walaupun pedangnya masih terulur setinggi mata, tangan kirinya dengan refleks sudah memegang leher, oh terdengar suara tergagap dari depan dan belakang Singzo, dari Kojiro dan dari orang yang berlari mendekat dari arah belakang Singzo. Bunyi langkah kaki dan suara itu menyebabkan Kojiro lari ke dalam gelap, Apa yang terjadi teriak Kojiro lari menggapai untuk membantu Singzo, tapi tubuh orang itu roboh dengan seluruh bobotnya ke tangannya. Oh, gawat ini teriak Kojiro, tolong! Hei! Tolong seketing daging yang tak lebih besar dari kerang remis jatuh dari leher Singzo. Darah menyembur, semula membasai dengan Singzo, kemudian tepi kimononya, dan terus ke kakinya. Potongan kayu bluk Satu lagi buah pem yang masih hijau jatuh dari pohon di kebun gelap di luar. Musashi tidak menghiraukannya, itu pun kalau ia mendengarnya. Dalam cahaya lampu yang terang namun bergoyang-goyang itu rambutnya yang kusut tampak berat dan tegak, kelihatan kering dan kemerahan, bukan main sukarnya anak ini demikian ibunya dulu sering mengeluh. Watak keras kepala yang demikian sering menyebabkan si ibu mencucurkan air matu itu masih melekat padanya, sama teguhnya dengan bekas luka di kepalanya. Sisa sebuah bisel besar selagi ia kecil dulu kenangan tentang ibunya kini mengapung di dalam angannya. Sekali-sekali, wajah yang sedang diukirnya mirip sekali dengan wajah ibunya beberapa menit sebelum itu, Kosuke datang ke pintunya. Setelah ragu-ragu sebentar, ia berseru, Anda masih kerja? Ada orang datang. Namanya Sasaki Kojiro. Katanya ingin ketemu. Dia menunggu di bawah. Anda mau bicara dengannya, atau saya katakan saja Anda sudah tidur? Musashi hanya samar-samar menyadari bahwa Kosuke sudah mengulang-ulang pesan itu, tapi ia sendiri tak yakin apakah sudah menjawab meja kecil, lutut Musashi, dan lantai di sekitar itu sudah penuh serapihan kayu. Ia sedang berusaha menyelesaikan patung kanon yang ia janjikan pada Kosuke sebagai ganti pedang itu. Tugas itu lebih menantang lagi karena merupakan pesanan khusus dari Kosuke, orang yang jelas sekali sikap suka atau tidak sukanya ketika pertama kali Kosuke mengeluarkan potongan kayu sepanjang 25 cm dari sebuah lemari, dan pelan-pelan menyerahkan kepadanya, Musashi melihat bahwa kayu itu mestinya sudah enam atau tujuh ratus tahun umurnya. Kosuke memperlakukan kayu itu seperti pusaka, karena kayu itu berasal dari sebuah kuil abad delapan di kubur Pangeran Sotoku di Sinaga, waktu itu saya melakukan perjalanan ke sana, Kosuke menjelaskan, ketika mereka sedang membetulkan bangunan-bangunan tua itu. Beberapa biarawan dan tukang kayu bodoh mengampaki balok-balok tua itu untuk kayu api. Saya tak tahan melihat kayu itu disiasiakan demikian, karena itu saya minta mereka memotongkan kayu ini buat saya, urat kayu itu baik, begitu juga sentuhan kayu itu pada pisau, tapi karena Kosuke demikian tinggi menilai hartanya itu, Musashi jadi gugup. Kalau ia membuat kesalahan sedikit saja, pasti ia merusak bahan yang tak tergantikan lagi itu. Ia mendengar debam keras yang kedengarannya seperti angin mengempaskan gerbang sampai terbuka di pagar halaman. Ia menengadah dari pekerjaannya, barangkali untuk pertama kalinya semenjak ia mulai mengukir, dan pikirnya, apa mungkin Iori ia menelengkan kepala, menanti, kenapa berdiri mengangas saja teriak Kosuke pada istrinya. Apa kau tidak lihat, orang ini luka parah? Tak ada bedanya kamar yang mana di belakang Kosuke, orang-orang yang mengangkut Senzo sibuk menawarkan pertolongan, ada minuman keras buat membasuh luka. Kalau tak ada, saya akan pulang mengambil, saya akan memanggil dokter, sesudah keributan itu merada sedikit. Kata Kosuke, saya ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian. Saya pikir kita sudah menyelamatkan hidupnya. Tak perlu khawatir lagi, ia membungkuk rendah kepada masing-masing orang itu, ketika mereka meninggalkan rumah. Akhirnya mulai sadarlah Musashi bahwa ada sesuatu yang telah terjadi, dan Kosuke terlibat dalam kejadian itu. Ia mengibaskan sepihan kayu dari pangkuannya, menuruni tangga yang tersusun dari peti-peti penyimpanan yang bertingkat-tingkat, dan pergi ke kamar tempat Kosuke dan istrinya sedang berdiri menekuri orang yang terluka itu. Oh, Anda masih jaga tanya si penggosok pedang, sambil menyikir memberikan tempat pada Musashi. Musashi duduk dekat bantal orang itu, memperhatikan wajahnya baik-baik, dan tanyanya, siapa dia saya sendiri terkejut bukan main. Saya tidak mengenalinya, sampai kami sudah membawanya kemari. Ini Hojo Singzo, anak yang dipertuan Hojo dari awa. Dia pemuda yang sangat berbakti, yang beberapa tahun lamanya belajar di bawah pimpinan obat Takagenori, hati-hati Musashi mengangkat ujung pembalut putih di sekitar leher Singzo, memeriksa luka yang sudah dibakar, dan kemudian dicuci dengan alkohol. Gumpal daging sebesar kerang remis itu teriris rapi sekali, hingga kelihatannya di lehernya yang berdetik-detik. Maut sudah demikian, dekat, siapa Musashi bertanya-tanya dalam hati. Melihat bentuk lukanya, ada kemungkinan pedangnya sedang mengayun ke atas dalam pukulan layang-layang terbang. Pukulan layang-layang terbang? Ini ciri khas Kojiro, Anda tahu kejadiannya tanya Musashi? Belum, saya juga tidak tahu, tentu saja, tapi saya dapat mengatakan ini, ia menganggukkan kepala, penuh keyakinan. Ini ulasa Saki Kojiro, sampai di kamarnya sendiri, Musashi berbaring di atas tatami, berbantalkan tangan, tanpa menghiraukan barang-barang yang berantakan di sekitarnya. Kasurnya telah dihamparkan, tapi tak dihiraukannya, sekalipun ia sudah lelah hampir 48 jam berturut-turut, ia bekerja membuat patung itu. Karena ia bukan pematung, maka ia tak punya keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah sulit, dan ia juga tidak dapat membuat gorsan-gorsan cetatan untuk mengoreksi kesalahan. Tak ada yang menjadi pegangannya, kecuali gambaran kanon yang disimpannya dalam hati. Satu-satunya teknik baginya adalah bagaimana menjernihkan otaknya dari pikiran-pikiran sampingan, dan berusaha keras untuk secara tulus memindahkan gambaran itu ke dalam kayunya sejenak. Ia mengira patung itu sudah berbentuk, tapi ternyata bentuk itu salah. Gambaran dalam pikirannya salah dituangkan oleh kerja belati di tangannya. Kali lain ia merasa mendapat kemajuan lagi, tapi kembali ukiran itu meleset. Sesudah berkali-kali membuat kesalahan, potongan kayu kuno itu pun surut, tinggal sepanjang 10 senti ia mendengar burung bul-bul berbunyi dua kali, dan ia tertidur selama sekitar satu jam. Ketika terbangun, tubuhnya yang kuat kembali menggelembung penuh kekuatan, dan pikirannya jernih sejernih-jernihnya. Ia bangkit, dan pikirnya, kali ini pasti berhasil, ia pergi ke sumur di belakang rumah, membasuh wajah, dan meneguk air banyak-banyak. Dengan badan segar kembali, ia duduk di samping lampu lagi dan mulai bekerja dengan tenaga baru pisau itu sekarang terasa lain. Melalui urat kayu, ia rasakan sejarah berabad-abad termuat dalam potongan kayu itu. Ia tahu bahwa kalau kali ini ukirannya salah lagi, takkan ada yang tertinggal kecuali timbunan sepihan kayu yang tak berguna. Beberapa jam berikutnya, ia memusatkan perhatian dengan saksama. Tidak sekalipun punggungnya ditegakkan, dan ia juga tidak berhenti untuk minum air. Langit menjadi terang, burung-burung mulai menyanyi, dan semua pintu rumah itu dibuka agar rumah dapat dibersihkan, tapi pintu Musashi sendiri tetap tertutup. Perhatiannya terus terpusat pada ujung pisaunya, Musashi, Anda tak apa-apa tanya tuan rumah dengan nada khawatir, ketika ia membuka Soji dan masuk kamar, tidak bagus, keluh Musashi. Ia menegakkan badan dan melemparkan belati ke samping. Potongan kayu itu tinggal seukuran ibu jari manusia. Kayu di sekitar kakinya bertebaran seperti saiju, tidak bagus-tidak bagus, bagaimana kayunya habis. Tak dapat saya menampilkan bentuk bodhisatwa itu, ia meletakkan tangan di belakang kepala, dan baru merasa dirinya kembali ke bumi, sesudah tergantung-gantung di antara hayal dan pencerahan dalam jangka waktu tak menentu. Betul-betul tidak bagus. Sudah waktunya melupakan dan bersemedi, ia berbaring menelentang, memejamkan mata, dan gengguan-gengguan terasa menyingkir, digantikan oleh kabut yang membutakan. Lambat laun pikirannya terisi oleh gagasan tunggal tentang kehampaan tak terbatas kebanyakan tamu yang meninggalkan penginapan pagi itu adalah pedagang kuda. Mereka pulang sesudah berakhirnya pasar 4 hari pada hari sebelumnya. Selama beberapa minggu mendatang, penginapan tidak akan mendapat banyak pengunjung melihat Iori menaiki tangga, pemilik penginapan memanggilnya dari kantor, ada apa? Tanya Iori. Dan tempat yang menguntungkan itu, ia dapat melihat bagian botak yang disamarkan dengan baik di kepala perempuan itu, mau kemana kau ke atas, ke tempat guru saya. Apa ada yang salah lebih dari itu? Jawab perempuan itu dengan pandangan jengkel. Kapan kau meninggalkan tempat ini? Iori menghitung dengan jari, dan menjawab, hari sebelum kemarin dulu, saya pikir, jadi, 3 hari yang lalu betul, kau berlambat-lambat, ya? Apa yang terjadi? Apa ada rubah menenungmu bagaimana kau bisa tahu? Kau sendiri mestinya rubah, Ion pun mengikik mendengar kata-kata tangkisan, kemudian mulai naik lagi, gurumu tak ada di situ lagi, aku tak percaya, lalari mendaki tangga, tapi segera berbalik dengan pandangan cemas. Apa dia ganti kamar ada apa denganmu ini? Sudah ku katakan, dia sudah pergi, betul-betul pergi dalam suara Iori terdengar nada panik. Kalau kau tak percaya, lihat saja dulu rekeningnya. Lihat, tidak, tapi kenapa? Kenapa dia pergi sebelum aku pulang? Karena kau pergi terlalu lama, tapi, tapi, Iori menangis. Kemana dia pergi? Ayolah, kasih tahu, dia tidak bilang kemana perginya. Kurasa dia meninggalkanmu karena kau begitu tak berguna, wajah Iori berubah warha, dan ia menyerbu ke jalanlah melihat ke timur, ke barat, kemudian ke langit. Air matanya bercucuran sambil menggaru kepalanya yang botak dengan sisir, pecahlah tawa garau perempuan itu. Jangan nangis lagi, serunya. Aku cuma membohongimu. Gurumu tinggal di rumah penggosok pedang di sana itu, baru saja ia selesai bicara, sebuah ladam jerami melayang masuk kantor itu dengan takut-takut, Iori duduk bersilah di dekat Musashi, dan dengan suara ditekan melaporkan, saya sudah kembali, ia melihat suasana murung menyelimut di rumah. Serpihan kayu belum dibersihkan, dan lampu yang sudah pada masih terletak di tempatnya semalam, saya sudah kembali, ulang Iori, tapi tidak lagi keras seperti tadi. Siapa ini Guma Musashi, sambil pelan-pelan membuka mata. Iori, Musashi cepat duduk. Ia merasa lega melihat anak itu kembali dengan selamat, tapi satu-satunya yang diucapkannya adalah, Oh, kau, ia minta maaf, begitu lama saya pergi, kata-kata itu tak terbalas. Maafkan saya, permintaan maaf maupun bungkukan sopan tidak mendatangkan balasan. Musashi mengetatkan obinya, katanya, buka jendela-jendela, dan bersihkan kamar, ia keluar kamar, dan baru Iori sempat berkata, Baik, Pak, Musashi pergi ke kamar bawah di belakang, dan bertanya pada Kosuke, bagaimana keadaan si sakit pagi itu, kelihatannya sudah bisa beristirahat lebih baik, Anda mestinya lelah. Apa saya mesti kembali sesudah makan pagi supaya Anda dapat beristirahat? Kosuke menjawab tak ada perlunya. Ada satu hal yang perlu dilakukan, tambahnya. Saya pikir, kita mesti kasih tahu perguruan obat tak tentang ini, tapi tak ada orang yang bisa saya suruh, Musashi menawarkan pergi sendiri atau menyuruh Iori, kemudian ia kembali ke kamarnya sendiri, yang kini sudah rapi. Ia duduk, dan katanya, Iori, apa ada balasan suratku karena lega tidak dimarahi? Anak itu tersenyum. Ya, saya membawa balasan. Ada di sini, dengan wajah penuh kemenangan, ia mengambil surat dari dalam kimononya, bawah sini, Iori meju berlutut dan meletakkan kertas lipatan itu ke tangan Musashi yang diulurkan. Dengan permintaan maaf, terpaksa saya sampaikan, tulis Sukukuro, bahwa yang dipertuan Munonori sebagai guru Sogun tidak dapat melakukan pertarungan dengan Anda, sebagaimana Anda kehendaki. Namun, kalau Anda datang berkunjung dengan tujuan lain, ada kemungkinan yang dipertuan menyambut Anda di dojo. Kalau Anda masih merasa ingin sekali mencoba tangan Anda melawan gaya Hyagyu, saya pikir yang terbaik adalah Anda menghadapi Hyagyu Hyogo. Namun dengan menyesal perlu saya sampaikan bahwa ia berangkat ke Yamato kemarin, untuk mendampingi yang dipertuan Sekis Husai yang sakit keras. Karena demikian keadaannya, terpaksa saya mohon Anda mengundurkan kunjungan Anda sampai lain hari. Pada waktu lain, saya senang dapat mengatur segala sesuatunya. Sambil pelan-pelan menggulung kembali gulungan panjang itu, Musashi tersenyum. Karena merasa lebih haman, Iori melunjurkan kakinya dengan enak, katanya, rumah itu bukan di Kobikicho, tapi di tempat yang namanya Hyagyu Hyagyu. Rumah itu besar sekali, bagus sekali, dan Kimura Sukukuro memberi saya banyak makanan yang enak-enak, dengan alis melengkung, yang menyatakan tak setuju dengan sikap akrab itu. Musashi berkata muram, Iori, kaki anak itu cepat bergerak kembali pada kedudukan yang wajar, yaitu bersimpuh di bawahnya. Ya, pak, biarpun kau tersesat, apa tiga hari itu tidak terlalu lama menurutmu. Apa yang terjadi saya kena tenung rubah, rubah ya, pak, rubah, bagaimana mungkin anak macam kau, yang lahir dan dibesarkan di desa, kena tenung rubah saya tidak tahu, tapi setelah itu saya tak ingat, di mana tadinya saya berada selama setengah hari setengah malam.